Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali di Presiden Skorna Pemirsa saat melepas kontingan Indonesia yang akan berlagak pada SIGEMS ke-31 di Vietnam, Presiden menargetkan perolehan medal Indonesia masuk tiga besar. Dan di 2019 kemarin di Filipina kita masuk ke peringkat keempat. Kali ini kita semua ingin agar SIGEMS ke-31 di Vietnam kita bisa masuk ke ranking yang ketiga, yang kedua, atau yang kesatu. Sementara saat membuka sidang Kabinet Paripurna pekan ini, Presiden mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melayani para pemudik. Saya ingin menyampaikan terima kasih seluruh jajaran kementerian, Polri, TNI dalam rangka manajemen arus mudik maupun arus balik secara umum, Alhamdulillah bisa dikelola dengan baik sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang amat sangat. Kalau keluhan kecil-kecil ya pasti ada, tapi yang beriswa-beriswa macet sampai satu setengah hari sampai dua hari seperti terjadi pada yang lalu-lalu ini bisa diatasi. Sementara itu saat membuka Rekernas Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, Wakil Presiden meminta para gubernur melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN. Saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah. Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi.